Potensi kecurangan pemilu dari setiap pajak-pajak ini, apa aja akan terjadi dengan potensi? Ya potensi, jadi di masing-masing tahapan itu sebenarnya potensi itu tetap ada dan ini. Terima kasih. Om Zaki, dia dulu pernah menjadi salah seorang anggota KPU Kota Batam. Saya mau tanya ini, 7 hari ke depan ini ada nggak jurur Pak Zaki atau Zaki ini yang perlu dikritisi dari penyelenggara khususnya KPU Kota Batam? Apa yang kurang? Apakah sudah ada sosialisasinya kuat kah? Apakah bisa mempengaruhi pemilih kah di tanggal 9 depan? Karena ini Warta Kipri sendiri lagi bikin polling, masih berjalan. Dan ternyata data itu menjelaskan calon pemilih lebih sama nilainya dengan orang yang tidak akan memilih alias 20. Om Zaki ada kritikan nggak? Atau ada masukan bagi KPU Dasar? Ya, terima kasih. Ini memang dari pemilu Belkada 2020 ini yang tinggal sekitar 7 hari, kita menilai bahwa ada potensi tingkat partisipasi pemilih pada Belkada ini yang cenderung menurun dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Indikasinya ini pertama, banyak pemilih yang enggan untuk datang ke DPS, kedua juga istilahnya minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu terkait dengan pelaksanaan Belkada. Dan yang ketiga ini terkait kekhawatiran masyarakat tentang keamanan atau kesehatan mereka jika nantinya ke DPS. Karena ini kan terkait dengan COVID-19, jadi informasi dari penyelenggara, dari KPU terkait dengan keamanan nantinya di DPS ini belum gencar atau masih kurang masif. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk datang ke DPS ini menjadi minim atau masih banyak yang ragu-ragu untuk datang ke DPS. Nah ini menjadi PR bagi KPU untuk mengejut sosialisasi ini lebih masif lagi dan bagaimana upaya KPU untuk meyakinkan pemilih bahwa Belkada 2020 itu sehat dan aman. Nah, saya dengar cerita Pak Zaki waktu Pilkada 2015 ya? 2015, ya. Itu aktifasi pemilih ada hampir 82 persen, bentar. Nah, kalau di Pilkada 2015 itu sekitar 50 persen. Yang bagus itu yang tertinggi itu adalah di pemilih 2019. Di pemilih 2019 kemarin itu sekitar 80 persen tingkat partisipasi pemilih dari target nasional itu 77,5 persen. Kita di daerah kemarin juga menargetkan 77,5 persen. Ternyata tingkat partisipasi pemilih melebihi dari target tersebut, pedang dari nasional maupun daerah, sampai 84 persen. Dan KPU Kota Batam waktu itu, 2019 itu mendapatkan penghargaan dari KPU Kopinci karena tingkat partisipasi pemilihnya tertinggi. Apa yang bisa meningkat tertinggi? Sosialisasi KPU-nya jalankah atau apanya? Salah satu itu yang membuat tingginya tingkat partisipasi pemilih itu adalah sosialisasi yang masif. Kita di seluruh elemen masyarakat itu kita sosialisasikan baik dari pemilih pemula, baik dari sekolah-sekolah maupun kaum perempuan. Itu kita sosialisasikan secara masif di tingkat kecamatan maupun kelompok-kelompok yang potensi pemilihnya itu rendah. Kita kemarin kan juga memiliki beberapa kecamatan itu yang tingkat partisipasi pemilihnya itu rendah. Termasuk salah satunya itu di Lubuk Baja. Lubuk Baja itu daerah-daerah perkotaan yang organisasi penduduk di situ juga tinggi sehingga tingkat partisipasi pemilihnya ancelok. Dari situlah kita analisa, kemudian kita kebut sosialisasi di kecamatan tersebut, baik di tingkat kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok perempuan maupun tingkat pemilih pemulanya. Sehingga di situ bisa naik hampir sekitar 70 persen lebih dari sebelumnya, sekitar 50 persen. Saat ini berarti pendiksi ada swing potter sekitar 30 persen itu bisa terjadi nggak tanggal 90 persen? Potensi itu bisa saja terjadi dan ada bahkan kemungkinan juga istilahnya itu bisa melebihi dari itu jika istilahnya sampai hari H itu tidak ada keyakinan dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara aman. Dan kedua, mereka sampai hari H itu masih belum punya calon siapa yang kira-kira mau dipilih. Nah itu potensi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya itu di hari H itu bisa jadi tinggi. Apa keuntungan berkerugian bagi calon kalau pemilih swing ini lebih banyak daripada yang itu memilih? Ya tentunya kalau tingkat partisipasi pemilih rendah karena kunci suksesnya pemilu, salah satunya itu kan indikatornya adalah tingkat partisipasi pemilih. Jika partisipasi pemilih tinggi bisa dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu berhasil. Kedua juga pemimpin atau pasangan calon yang terpilih juga memiliki modal yang kuat karena didukung oleh mayoritas masyarakat yang menggunakan hak pilih. Tapi kalau tingkat partisipasi pemilihnya rendah, otomatis dukungan kepada pasangan calon terpilih itu juga akan semakin kecil. Jadi ini nanti juga akan menghambat program-program pemerintah atau pasangan calon terpilih untuk dapat melaksanakan program-programnya dengan baik. Karena dukungan yang mereka dapatkan itu hanya dari sebagian kecil dari masyarakat. Nah inilah nanti yang potensi aspirasi masyarakat yang mayoritas itu tidak bisa diakomodir atau kurang terserap dalam program-program pasangan calon terpilih. Nah ini nanti yang harus menjadi PR dan ini tantangan dalam pilkada kali ini. KPU saat ini sosialisasinya Pak Amzaki dilihat gimana? Masih kurang atau dikenjok lagi untuk kekalung ke kelompok mana yang harus disasar lagi supaya meningkatkan jumlah naik partisipasi nanti? Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya memang bisa kita katakan minim. Baik itu di internal di website KPU sendiri terus sosialisasi dengan sosialisasi dengan melibatkan kawan-kawan media terutama online ataupun cetak ataupun elektronik itu juga masih minim. Dibanding dengan yang kami lakukan 2019 dulu. Nah ini yang perlu ditingkatkan ini bagaimana penyelenggara pemilu di sisa waktu yang ada ini bisa mengenjut sosialisasi ini dengan mengandeng terutama di tingkat lompok-lompok yang strategis. KPU itu tidak bergerak ya? Ya baik itu dengan mengandeng alangan media terus organisasi-organisasi masyarakat ini yang juga istilahnya perlu mendapatkan sosialisasi terkait dengan pilkada. Terus kedua kelompok-lompok pemula yang milenial ini kan juga perlu mengetahui tahapan-tahapan yang ada dalam pilkada kali ini. Ini yang dengan sisa waktu yang ada ini bisa digunjot lagi lebih masif sehingga tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh nasional maupun daerah sebanyak 77,5 persen yang bisa tercapai. Sepengetahuan saya, pilkada saat ini ekorinya baru di tingkat para penyelenggara di RTRU. Tapi apakah nanti akan datang masyarakatnya kita nggak tahu. Ya tahu juga kabarnya nanti apa. Posisi saat ini selain yang dayah rawan yang perlu digunjot lagi daerah mana lagi? Ya yang perlu digunjot lagi adalah daerah-daerah perkotaan. Ini karena tingkat mobilisasi penduduknya juga tinggi. Terus kedua apatisme atau masyarakat lebih cenderung cuek kalau di daerah-daerah perkotaan ini. Ini bisa lebih digunjot lagi kedua di kawasan-kawasan industri. Karena jangan sampai setelahnya banyak pekerja-pekerja kita itu karena waktunya akan full di tempat kerja, di perusahaan sehingga kurang meluangkan waktu atau kurang mendapatkan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilih. Nah ini juga salah satu yang bisa digunjot untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Saya belum pernah mendengar berita KPU sosialisasi tiga pekerja. KPU sosialisasi di mahasiswa atau pemilih pemula saya belum pernah dengar. Atau memang mudah, tidak ada, tapi tidak terpublikasi ya. Ini juga jadi pertanyaan kita. Kayaknya KPU walaupun diisi ketopoh yang hebat dan ada beberapa orang mantan-mantawan, agak terkesan terkutup atau bagaimana? Betul nggak? Terasa nggak itu? Ini memang harus terbuka KPU dengan publik, sehingga program-program ataupun tahapan-tahapan pemilih itu bisa diikuti oleh masyarakat dan menggerakkan pemilih-pemilih itu nantinya untuk menggunakan hak pilihnya di Belkada 2022. Nah ini yang harus dilakukan oleh KPU. Kalau semakin menutup diri itu akan menjadi kerugian karena KPU memilih tanggung jawaban yang besar ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mencapai target sebesar 77,5 persen yang ditetapkan oleh pusat maupun daerah. Yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya karena ini dalam masa pandemi COVID-19, KPU juga harus meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Memilih bahwa KPU telah menerapkan protokol kesehatan bahkan sampai nantinya di proses pemungutan dan penghubungan suara atau di proses penghubungan suara. Masyarakat harus diyakinkan bahwa KPU telah menerapkan protokol kesehatan sehingga potensi penularan atau penyebaran COVID-19 itu bisa ditekan. Dan proses pencoblosan itu tidak menjadi kluster baru bagi COVID-19. Oke, sekarang potensi kecurangan pemilu dari mas Pajak Pemilu ini apa saja akan terjadi nanti? Potensi? Ya, potensi. Jadi di masing-masing tahapan itu sebenarnya potensi itu tetap ada dan ini kan juga harus diantisipasi terutama saat proses pemungutan dan penghubungan suara. Ini mulai dari mobilisasi masyarakat juga semua pihak juga harus memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu adalah betul-betul pemilih yang berhak untuk mencoblos di TPS tersebut. Jangan sampai ada pemilih-pemilih siluman. Berarti kalau prediksinya misal aja, kalau memang terjadi ya, dari satu TPS 300 ya? Ya, maksimal 300 pemilih. Dan di prediksi memilih sekitar 50 persen masih ada 160 suara sampai 170 suara akan digunakan. Sisanya masih ada 130 hal. Itu potensi seperti apa? Ya, dengan suara sisa itu kan sudah ada mekanisme itu di TPS bahwa itu harus dicoret. Harus dicoret dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi orang-orang KPPS ini bisa bermain kah itu? Suara sisa itu. Nah, ini nanti yang dari penyelenggara pemilu dan lawasnya juga harus memastikan potensi-potensi rawan-rawan kecurangan ini bisa diminimisir. Jadi supaya Belkade ini betul-betul berkualitas dan hasilnya juga istilahnya baik. Artinya peran masyarakat karena menentukan? Pengawasan, pemantau dan masyarakat juga bisa ikut terlibat. Apalagi ada handphone kan? Pengawasan. Jadi mungkin setelah hasil hitung dipoto langsung ya? Ya, hasil hitung itu apa itu, TELI ataupun PLANU ini masyarakat memiliki hak ini untuk mendokumentasikan. Nah, silakan ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk mengantisipasi potensi-potensi kecurangan. Tapi karena sekarang ini kan sudah jaman teknologi, jaman medsos, IT juga. Jadi potensi-potensi itu sebenarnya lebih bisa diantisipasi setidih mungkin. Jadi potensi itu lebih minim lagi. Kalau saya punya usul, bagi masyarakat yang datang ke Cenglos, kemudian datang lagi jam 2 ya? Jam 1 sudah bisa. Jam 2 hasil selesai kalian? Datang ke Cenglos jam 2, dipoto, lalu diposting di Facebook masing-masing. Nah, ini untuk menjaga supaya selainnya tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan di penghitungan kecamatan, bisa dibandingkan nanti? Bisa dibandingkan. Dan proses penghitungan di kecamatan pun, kalau perlu, bisa divideokan di situ. Masukkan ke dalam Facebook, streaming seperti itu. Sehingga semua masyarakat yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu bisa juga melakukan pengawasan. Dari Facebook atau dari media sosial itu. Karena kan cuma berapa kecamatan, 12 kecamatan, kita streamingkan aja. Total berapa TPS ya di Batam? Sekitar 2.000. Kalau sekarang ini 2.000-an TPS kan? Sekitar 2.000 TPS, kalau itu betri itu sekitar 4.000-an apa ini. Nah, ini karena pil katanya juga istilahnya cuma 2 untuk pil bersama pil wako. Itu tidak terlalu berlarut-larut. Lebih simpel dibandingkan pemilu 2019 kemarin itu yang dengan 5 kota surat suara dan jumlah peserta yang ikut pemilu 2019 kemarin. Untuk DPRD kota Batam aja sampai 692 caleg. Kalau ini kan cuma kota pil wako itu cuma 2 paselon dan pil kuk hanya 3 paselon. Nah, ini kan kecuali. Satu jam selesai lah penghitungan dia ya? Nah, kalau nggak ada masalah lancar, satu jam jauh lah, entah sih. Proses membawa kotak perlu di KWS juga? Nah, proses membawa kotak ini dari TPS ke PPK melalui TPS atau ini, ini sudah ada pengawalan baik oleh kepolisian maupun oleh PANFAS. Tapi ini juga masyarakat bisa ikut mengawal. Tidak ada masalah untuk mengawal, lihat, kalau perlu mendokumentasikan, Begitu juga proses rekapitulasi di tingkat TPS itu juga bisa didokumentasikan. Apa-apa saja, setelahnya potensi-potensi yang tidak sesuai dengan ketentuan, Kota ini masyarakat bisa ikut mengawal. Sehingga pil kada 2020 ini betul-betul jujur dan adil hasilnya. Kota Batam ini sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan salun jenis ini sudah dimilai cukup atau masih kurang? Kita melihat masih kurang, ya mungkin karena terbatas dengan masa pandemi COVID-19 sehingga banyak pasangan salun yang tidak bisa memaksimalkan sosialisasi ataupun menjelaskan program-program bagi masyarakat. Nah, kedua ya kita belum melihat banyak inovasi-inovasi yang dilakukan pasangan salun untuk men-sosialisasikan program-program itu kepada pemilih. Berarti yang masih dirisikan ini kayaknya pemilih pemula. Pemilih pemula yang membutuhkan mereka sampai saat ini belum menentukan, belum tahu siapa yang akan dipilih. Nah, ini juga terlihat ini dari hasil jumpenya Warta Kepri juga kan, juga di situ kan juga terlihat berapa sintasenya itu kan termasuk tinggi. Yang pilih ya, yang berput juga tinggi juga ya. Yang berput, terus kedua yang belum tahu siapa yang akan dipilih ini. Nah, kenapa mereka belum tahu? Ya mungkin mereka belum yakin terhadap pasangan-pasangan calon yang ada. Yang kedua juga mereka belum pernah mendapatkan, belum pernah berinteraksi atau mendapatkan informasi terkait dengan program-program pasangan calon, ataupun rekam jejak calon. Nah, ini juga istilahnya menjadi tantangan atau PR ini di sisi waktu yang ada ini baik-baik bagi pasangan calon ataupun peserta Belkade. Oke, Pemirsa, Warta Kepri sedang bikin polling dari tanggal 30 kemarin sampai tanggal 8 Desember 2020. Masih ada sisa sekitar 4 hari lagi pollingnya dilakukan. Nah, memang hasil pollingnya pengen tahu, kalau Pemirsa Warta Kepri pengen tahu, lihat saja di website Warta Kepri 1 ke-2. Pemirsa, bagi Anda yang mau tahu tentang visi-visi dari pasangan calon juga ada di channel Youtube kami, tinggal bisa lihat dan klik. Mana yang sesuai dengan hati, dengan pemikiran apakah calon ini sesuai dengan harapan Anda, silakan lihat dan klik. Oke, kemudian ada tambahan, Pak Egeti, untuk KPU dan untuk masyarakat dan imbuan juga? Ya, imbuan kita kepada penyelenggara pemilu di sisa waktu terakhir dimanfaatkan dengan baik. Kita berharap bahwa tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen ini bisa tercapai. Dan kita juga berharap masyarakat tidak khawatir ataupun tidak was-was untuk menggunakan handilnya di TPS, karena suara Anda juga sangat menentukan bagi perjalanan pembangunan daerah ini, Pek Provinsi, Mughal, Kota, Batam, 5 tahun ke depan. Saya rasa itu. Oke, terima kasih, Pak Zaki. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan mewawancari sejumlah tokoh-tokoh lagi terkait informasi terang-tikana mungkin dengan politik ke depan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gepi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer. Baik, jadi Pilkada tahun ini berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Hanya saja yang pasti, suara Anda sangat menentukan, dan jika Anda tidak menggunakan handil ini dengan baik, jangan salahkan jika hasil ataupun pembangunan daerah ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, gunakan handilnya Anda? Gunakan hak pilihan Anda sesuai dengan hati Anda, Pak. Gunakan handilnya. Oke.